PT PLN Persero angkat bicara terkait pakaian yang dikenakan pelaku perundungan atau bullying terhadap bocah penjual gorengan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan belum lama ini. Dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, diketahui bahwa pelaku perundungan yakni F26 tahun memakai seragam berlogo PT PLN. Menanggapi kabar tersebut, pihak PT PLN tegas membantahnya. Dikutip dari Pompas.com, General Manager PT PLN Persero UIW Sulsel Rabar, Ismail Deo, mengatakan perundung yakni F26 tahun adalah tenaga kontrak dari perusahaan yang menjadi mitra PLN. Laki-laki tersebut ditugaskan sebagai operator telekomunikasi layanan gangguan PLN ULP Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pihaknya juga menegaskan bahwa insiden tersebut adalah urusan pribadi pelaku dan tidak ada kaitannya dengan urusan pekerjaan. Namun, Ismail sangat menyayangkan dan prihatin atas kejadian tersebut. PLN akan memberikan peringatan pada vendor yang memperkerjakan pelaku. Diketahui, F26 tahun adalah pelaku perundungan atau bullying terhadap RL 12 tahun. Seorang penjual jalan kote atau jajanan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, pelaku diketahui juga melakukan kekerasan terhadap korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!